Saya tidak perlu mendengar Presiden kalian, kan itu kapal Kerem. Kapal Kerem itu kapal yang sudah mau tenggelam, berhenti, mau selesailah maksudnya begitu. Lebih baik mencari kapal baru yang tengah berlayar dan juga matahari yang masih bersinar. Saya tahu. Kalau di antara para perwira ingin sungguh menjadi pemimpin politik atau ingin mengusiaskan seorang capres yang sekarang sedang berkompetisi, agar para perwira memiliki peluang karir politik yang baik di masa depan, maka ajukan pengunduran diri kepada atasan perwira sekalian. Silahkan. Untuk panglima TNI, Kapolri, Kasal dan Kasau, tentu pengajuan pengunduran diri kepada Presiden Republik Indonesia yang mengangkat para pejabat tersebut. Hampir pasti akan dikabulkan. Saya akan lepas baik-baik, bahkan saya doakan untuk sukses. Ya, itu tadi kami putar kembali pernyataan Presiden SBY mengenai pernyataan seorang Cenderal Konon yang mengatakan bahwa jangan ikuti pernyataan atau mendengarkan Presiden kalian karena dianggap sebagai kapal karam. Nah, sudah bergabung bersama kita, Pengawat Komunikasi Politik Gun-Gun Haryanto. Mas Gun-Gun. Ya, selamat malam Mas Rudi. Selamat malam Mas Gun-Gun. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan itu? Ya, ini sebetulnya pernyataan yang satu hal yang memang seharusnya disampaikan oleh Presiden ya. Saya melihat secara substantif sebetulnya tidak ada yang hal yang apa ya. Memang sudah seharusnya begitu ya. Misalnya soal pernyataan soal TNI. Itu memang TNI harus diposisikan dalam posisi netral dan SBY memang punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa TNI itu netral. Karena hingga sekarang kan SBY sendiri masih dalam posisi sebagai Presiden sampai nanti ke 20 Oktober ya, kalau nggak salah. Nah, ini kan tentu mengharuskan Presiden juga punya sikap dan sikap itu tentu terepresentasikan dari pesan komunikasi politik yang disampaikannya. Ya, Anda tidak melihat bahwa ini merupakan satu bentuk keresahan dari Presiden SBY karena mungkin bawahannya itu tidak begitu, ya anggaplah Mbak Lelo gitu terhadap dia sebagai panglimat tertinggi? Ya, saya melihat memang ini posisi yang pasti dirasakan oleh seluruh orang yang mau turun ya dari jabatannya. Nah, ini kan SBY sendiri akan turun dan dia berharap turunnya itu dengan soft landing. Dalam konteks seperti itu dia memastikan bahwa seluruh proses-proses pencitraan dia untuk turun dan tentu juga bangunan dari reputasi yang selama ini dia bangun itu diharapkan tentu menjadi lebih positif. Termasuk juga saya kira ini bisa kita maknai dalam konteks, kalau agak lebih membaca lebih kontekstual, bisa aja kemudian orang menafsiri ini bentuk post power syndrome dari seorang SBY. Ya. Anda melihat itu? Ya, saya melihat sah-sah saja sih orang menafsirkan seperti itu. Pernyataan ini kan bisa ditafsiri oleh banyak pihak dan saya melihat bisa saja kemudian seorang Presiden mengeluarkan statement yang memastikan bahwa dirinya satu bisa turun dengan soft landing, kemudian dia juga memastikan bahwa dia masih dianggap punya kuasa dan kuasa itu paling tidak ya secara formal kan hingga periode kekuasaannya selesai. Baik, Bang Isan, tanggapannya? Ya, jadi yang pertama Presiden SBY masih menjalankan pemerintahan dan beliau juga masih memastikan bahwa negara itu ada. Dan yang ketiga beliau juga ingin dalam arahan itu menggunakan kekuasaan beliau sebagai panglima tertinggi negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara untuk adanya nilai netralitas daripada TNI dan PORI serta netralitas daripada birokrasi. Itu saja. Kalau kemudian masalah... Atau dengan kata awamnya, eh saya ini masih Presiden gitu, kalian kalau mau ngapa-ngapain harusnya melalui saya dulu. Kalau Anda mau berpolitik, yuk, mengundurkan diri seperti itu. Post power syndrome dong. Kan kalau post power kan post power, ini kan post setelah kekuasaan. Oke. Tiga itu, tiga itu intinya. Dan yang paling penting juga di sini tanpa mengebiri hak politik seseorang gitu kan. Jadi silahkan misalnya kalau ada perwira tinggi yang aktif, ingin berpolitik, ingin merapat ke salah satu capres tertentu, itu sangat dipersilahkan. Tapi dengan catatan, silahkan mengundurkan diri secara baik-baik dan ikuti mekanisme politik yang memang kita sepakati bersama untuk diterapkan di dalam negara demokrasi ini. Ya, Mas Kris. Ya, mudah-mudahan feeling saya ini benar ya. Bahwa Pak SBI juga melihat bahwa pertarungan ini sudah pertarungan yang sudah begitu sengit. Ini Anda melihat bahwa Presiden melihat ini pertarungan yang sengit atau Anda melihat sebetulnya ada beberapa orang bawahannya yang sudah mulai meninggalkan dia sebetulnya? Loh, ada, bisa dua-dua itu. Pertama, kalau ada orang yang meninggalkan, ya kan, bawaan meninggalkan Pak SBI, kalau bawaan itu bawaan seperti orang-orang yang dikatakan perwira tinggi, ya kan, itu sebetulnya tidak bisa meninggalkan panggilan tertingginya dong. Bagaimana sih, ya kan. Tapi Pak Ivi bukan membaca lebih dalam dari Pak SBI. Tapi ini politik, Mas Kris. Loh, tentera kan tidak berpolitik, ya kan. Itu kan kalau tentera berpolitik, ya tentera keblinger, ya kan. Jadi oleh karena itu menurut saya SBI melihat lebih dalam lagi, tidak bisa seperti ini. Kalau dilihat lebih dalam, artinya apa? Artinya dalam. Pertama, ternyata ada tarik menarik, ya kan, oleh para politisipil kepada militer yang aktif. Dan kedua, kalau militernya sampai mau, ini betul-betul persoalan pendidikan yang mendasar. Bagaimana yang punya keyakinan sumpah di didik, hampir setiap periode peningkatan jenjang di didik, kok kamu tiba-tiba cuma ingin supaya karena melihat dengan persepsimu yang keliru, ini kapal karam, kau pindah kapal lagi, itu kamu perguruan semacam apa itu? Itu bagi saya sangat mendalam sekali. Oleh karena itu, apapun yang ditampilkan, tapi kalau Pak SBI mudah-mudahan sama dengan apa yang menjadi persepsi saya, bahwa beliau juga risau dengan gunung, pucuk gunung es yang sebetulnya mempunyai apa-apa yang lebih fundamental, dan dia ungkapkan, dan dia berdiri, mengatakan bahwa itu tidak betul, dan sekarang ini kalau ada garis tegas, kalau mundur, saya izinkan. Menteri yang tidak lagi peduli dan kurang lagi berkonsentrasi, mundur saja. Itu menurut saya sesuatu yang, nah ini. Anda mengira akan ada nggak yang melakukan itu? Apa itu? Artinya dia akhirnya memberikan surat pengunduran diri bahwa saya akan lebih berpolitik daripada melakukan apa yang saya lakukan sekarang? Ya, saya kira itu. Oke, mungkin kalau cuma dihimbauan tidak ya, karena juga seperti yang terjadi di Pak SDI apa itu kan, juga akhirnya ketemu Pak Presiden, baru diminta mundur. Jadi kalau mereka yang sudah betul-betul kesengsem dengan kenikmatan ini, kadang-kadang sudah tidak dengar lagi himbauan, tapi ya panggil saja, you mundur saja. Kan begitu. Itu saya kira pada saat terakhir ini, saya kira Pak SDI perlu menunjukkan dan mempertegas lagi bahwa tadi negara hadir dan saya akan menjadi pengawal negara ini sampai tanggal 20 Oktober. Siapa yang tidak bekerja dengan baik, ya sudah, mundur atau saundurkan. Sebetulnya itu yang ditunggu oleh masyarakat kan, Mas Gres? Kita tunggu 5 tahun yang lalu. Bukan hanya sekedar mengimbau, bukan hanya sekedar mengharapkan. Dia memerintahkan agar mereka yang untuk segera mundurkan. Benar sekali, tapi padahal tertentu tampilnya seorang Presiden yang mengatakan seperti itu, menunjukkan sesuatu yang lebih jelas, kita juga senang juga, supaya itu peringatan kepada semuanya. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.